Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimahkumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah Tentang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam di hitam pakai kampak Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama kali melakukan sunnah hitam Disebutkan oleh sebagian ulama sejatinya yang pertama kali di hitam dari kalangan laki-laki adalah Nabi Ibrahim alaihi salam Dan yang pertama kali di hitam dari kalangan wanita adalah Hajar radiyallahu anha Dikutip dari Tufatul Muhtaj Di antara dalil yang mendukung adalah apa yang dinukil oleh Imam Malik dalam Mutawatok Said bin Musayab rahimahullah mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama menjamu tamu Orang pertama yang berhitan Orang pertama yang mencukur kumis Dan orang pertama yang beruban atau melihat uban Ibnu Adi pun menukilkan dalam kitabnya dua hadis yang saling mendukung Sejatinya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang pertama yang menjamu tamu Orang pertama yang memotong kumis Orang pertama yang beruban Orang pertama yang memotong kuku Orang pertama yang hitam saat beliau berusia 120 tahun Nabi Ibrahim alaihi salam orang pertama yang dihitan Dan usianya kala itu 120 tahun Ia dihitan dengan menggunakan sejenis pisau Lalu hidup setelahnya selama 80 tahun Namun dua hadis di atas secara sanat dilemahkan oleh sebagian ulama Sedangkan yang sohih adalah riwayat Abu Hurairah dalam sohih Bukhari Namun tidak dengan lafal orang pertama yang berhitan Nabi Ibrahim alaihi salam berhitan setelah berusia 80 tahun Dan beliau berhitan dengan menggunakan sejenis pisau Hadis riwayat Bukhari Namun Imam al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya Tentang kesepakatan para ulama Para ulama telah bersepakat Bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Adalah orang yang pertama kali dihitan Tafsir al-Qurtubi Ibnu Adilbar pun juga menjelaskan Tentang kesepakatan para ulama Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam Sebagai orang pertama yang dihitan Hadis riwayat Tirmidhi Salah satu ajaran Islam yang diakuisisi ilmiahnya adalah berhitan Dalam khasanah fikih Islam Hitan didefinisikan sebagai memotong kulit kulub Yang menutup bagian depan kemaluan laki-laki Agar tidak dipenuhi kotoran Adapun untuk wanita Proses hitan berlangsung pada bagian atas alat kelamin Hitan juga berfungsi agar seseorang dapat menahan kencing Supaya kenikmatannya dalam bersenggama tidak berkurang Sebagai bagian dari syariat Islam Hitan merupakan tradisi Islam yang sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam Rasulullah s.a.w. bersabda Ibrahim alaihi salam kekasih Allah Berhitan setelah usianya 80 tahun Ia dihitan dengan kapak Hadis riwayat Bukhari Mayoritas ulama berpendapat Hitan adalah wajib Tapi mashab syafi'i berpendapat Hitan adalah sunnah mu'akoddah bagi laki-laki Dan sekedar anjuran buat perempuan Rasulullah s.a.w. bersabda Hitan itu disunatkan bagi kaum laki-laki Dan dimuliakan bagi kaum wanita Hadis riwayat Ahmad Dalam hadis lain disebutkan Ada empat perkara yang termasuk dalam sunnah rasul Yaitu khitan Memakai wangi-wangian Bersiwak dan menikah Hadis riwayat Imam Ahmad Khitan sebaiknya dilakukan pada hari ketujuh Setelah kelahiran berdasarkan hadis Rasulullah melakukan akikoh buat Hasan dan Hussein Dan menghitan mereka pada hari ketujuh kelahiran mereka Hadis riwayat Al-Bayhaqi Menurut ilmu kedokteran Berhitan sangat baik Bahkan dapat menunjang kesehatan badan Ini karena hitan dapat membersihkan segala kotoran menempel di kulit kelamin Dan karenanya sangat ampuh menghindari kuman yang ada pada kelamin Karena itu dewasa ini banyak non muslim di Amerika dan Eropa Dengan alasan medis juga di hitan Bahwa hitan dapat menambah rasa nikmat dalam hubungan suami istri Itu diakui oleh sebagian umat muslim keturunan Cina di Indonesia Bahwa mereka merasakan nikmat yang lebih saat berhubungan dengan istrinya Dibanding sebelum mereka masuk Islam dan berhitan Versi para pemilik kitab Taurat Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menghitan anaknya Ismail Juga para budak dan lainnya Perintah ini turun setelah Nabi Ibrahim AS berusia 99 tahun Dan usia Nabi Ismail saat itu menginjak 13 tahun Perintah Allah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS terhadap keluarganya Ini menunjukkan hitan hukumnya wajib Untuk itu pendapat ulama yang sohih adalah hitan wajib bagi kaum laki-laki Seperti yang dijelaskan di bagiannya tersendiri Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kutaibah bercerita kepada kami Mughiroh bin Abdurrahman Al-Qurasi bercerita kepada kami Dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Ia menuturkan Nabi SAW bersabda Ibrahim Khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kampak Hadis Riwayat Bukhari Riwayat ini juga disampaikan oleh Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Zanad Seperti itu juga Ajlan dari Abu Hurairah Juga diriwayatkan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Demikian pula riwayat muslim dari Kutaibah Sebagian matan hadis menyebutkan Ibrahim Khitan setelah mencapai usia 80 tahun Ia Khitan dengan menggunakan kapak Kudum dalam hadis ini maksudnya kapak Pendapat lain menyebutkan Kudum adalah nama tempat Matan ini tidak menafikan riwayat lain Yang menyebutkan Ibrahim Khitan lebih dari usia 80 tahun Seperti yang akan disebutkan berikutnya Saat membahas wafatnya Nabi Ibrahim AS Di antaranya disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah Dari Rasulullah SAW beliau bersabda Ibrahim Khitan dalam usia 120 tahun Dan hidup 80 tahun setelah itu Hadis Riwayat Ibn Hiban dalam kitab sohihnya Rangkaian kisah ini tidak menyinggung tentang Ismail Dan hanya menyebut tiga kali kedatangan Ibrahim Kedatangan pertama setelah Ismail menikah Dan setelah Hajar meninggal dunia Bagaimana mungkin Ibrahim meninggalkan mereka Saat Ismail masih kecil Seperti disebutkan dalam riwayat di atas Hingga Ismail menikah Bagaimana mungkin selama itu Nabi Ibrahim tidak pernah datang Untuk menengok kondisi mereka Salah satu riwayat menyebutkan Saat menjenguk mereka Nabi Ibrahim naik buruk Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim tidak menengok kondisi mereka Sementara mereka Berada dalam kesulitan berat Dan amat memerlukan bantuan Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Jika kalian suka dengan channel ini Silahkan klik tombol subscribe Untuk mendukung berbagai kisah Sebagai salah satu channel Yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi Dan sejarah Islam Yang dapat kita teladani sebagai umat muslim Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!